I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds Wile jeng yang gila kang teteh Bandung jadi salah satu tempat yang gak bosan untuk didatengin Kota yang sejuk dan penuh keunikan ini selalu memanggil orang-orang untuk dateng lagi kesini Dan gue Nadine Chandra Winata akan buktin itu semua lewat adventure kami di Tanah Sunda bersama My Trip, My Adventure Meskipun kota ini ramai dan padat penduduk, tapi gue selalu nikmatin suasana dan isinya ketika gue sampai disini Nah, adventure gue diawali di Lebang, tempat yang selalu buat gue bernapas segar Cerita gue di Bandung diawali dengan off-road ngerilingin hutan jahagiri yang dingin banget ini Untungnya gue gak sendiri guys, gue ditemenin sama akang gendek ini, Kang Budi Disini udah jadi tempat wisata orang banyak guys Buat lo yang mau kesini, tinggal datengin aja dan pilih cara kayak gue buat nikmatin alamnya Kebetulan pas gue ada disini, medannya berlumpur banget guys Dan becek bekas kena hujan Makanya medannya lumayan ekstrim bergini Aku mau nyoba di depan nih Gue pengen liat dari depan gimana Apa nih kamu nya? Kamu banget Wah, ini sarang gue nih Off-road ini emang udah dibuat jalurnya guys Sengaja dibuat untuk para pengunjung yang mau memuji adrenalinnya Lewat Avenger Off-road kayak gini Lihat banget gue juga di depan gini Sudah raya terlalu sederah bebat-batuk deh gue Disini memang cerita ya, seperti ini Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin Bilangnya cuaca abu-abu Tidak tau nih, hujan atau tidak Tidak bisa di depan gini Cucuk My trip My adventure Bangles on a string Off-road di dalam mobil aja mah Biasa Ini nih, cara yang lebih enak Yang di atas ban gini guys Berasa naik wahana Gue di bawah dan tanah Kiri-kiri kanan tanah nih, sejarahnya segini Tinggi gue Dan sedalam Lebih dari tinggi gue Ingin tau rasa di dalam tanah Nah ini seperti ini nih Sambil pegang ban Kayak lagi mah ingin Ini ya Resting Siang kan Mau kemana? Ambil rumput? Dibawa kemana? Kampung Oh ke kampung, jauh ya? Salut, salut Waduh Keren, keren Ya udah Duluan ya kan Ujung Kalau ngeliat medannya sempit kayak gini Ada yang perlu diperhatiin nih guys Buat kalian yang fobia kesempitan Jangan lewat sini guys Masih ada jalur lainnya kok Gue akan cobain Ngendalain mobil Dan Kang Bufi Bakal jadi navigator gue Untuk ngendalain mobil ini Kita berhenti dulu sini Kita mau kena pang Jadi gue mau cobain disini nih Boleh nih Ayo sini coba Aman sih airnya Aman Tinggal gas dikit aja Karena ini udah low gear ya Jadi tinggal gas Lepas gigi ya Oke gue coba Oke Oke Sekarang ganti Kita ketatang Yuk Sekarang waktunya gue mau coba Apa yang jadi Sebenarnya terjadi Ini memang udah kemat ya disini Coba ya Itu tiga Saya pakai perasaan Ini satu Dua Satu Dua Itu dua Dua Kamu dua kan Iya Oke 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 lepas koplingnya Lepas aja koplingnya Lepas Hadeh Gak gampang nih guys Ternyata Butuh ekstra tenaga Dan ekstra hati-hati Untuk menguasain Land Rover Seperti ini Ditambah Medannya yang agak ekstrem Emang jang-jangan sesuai tuh butuh Emang sesuai Butuh berjalan Masuk juga Masuk-masuk 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 Sudah jadi Incip gas ya Iya Masuk-masuk Masuk Satu aja Nah Itu Lepas aja Lepas aja Lepas Oke Gue sih gak rekomen Buat lo semua Yang mau nyoba Kayak gue Tapi belum berpengalaman Kalau tetep mau nyoba Harus didampingin Ahlinya ya guys Lepas Mobil gue selip guys Jadi susah gerak Ini Ini Kayak di kuburan Kalau kini kanan Tanah tinggi Main gosak sekarang Gimana dong Kan gitu Guys lagi Coba Kita coba Lagi-lagi Kita coba Nah ini udah Satu Lepas Kupelingnya Lepas Satu Dua Tiga Gas 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 lagi Pelan Sim Oke Oke Terus gas Terus Asli Kiri Kiri Iya Tanah Tanah Tanahnya di sebelah gue Tanah Tanah Iya Gas Dikit Kelan Oke Waktu anda Lima menit bisa bernapas Dengan raja Anda berani Seru juga ternyata Main Sama Nadine Main gas Aduh Siapa yang berani ya Siapa nih yang berani Apa gue nih Aduh Tos dulu dong Nadine Keren banget Keren banget Nih Kita masih jalan ke atas bukit sana tuh Puncakan gunung putri namanya Oke Kita tunjukin semuanya deh Oke Padre Mayan Mayan Sampai Hayo Hayo Altyazı M.K. Sampai Perjalanan off-road gue semakin seru nih guys Di tengah hutan ternyata kita bisa nemuin goa Belanda Kurang keren apalagi coba Wah, sampai di Bangka Belanda Sampai juga Berhenti kau Oke Terus masuk ya Masuk aja kita ke rumah nenek moyang ya Rumah nenek moyang, ketangkaan Ketangkaan gue, lagi bertamu kita Kalau dilihat-lihat goa Belanda ini emang udah gak kerawat banget guys Konon kartanya, goa ini bekas teman Belanda dulu yang digunakan untuk benteng pertahanan selagi perang Nah, ini ruangannya nih Ada jejak, tangan Tangan siap lokal ini Sama gak? Waduh Lokal sama intern lokal Ada tiga goa Belanda di hutan Jaya Giri ini guys Walaupun bentuk bangunan goanya udah gak terawat Tapi mereka jadi saksi bisu soal perjuangan Indonesia Oke kan kita lanjut lagi Oke 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 Matri 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 Sekarang udah beriri di Bangker Yang kedua Dan akan menyambung ke bangker yang ketiga Sejarah Indonesia Luar biasa Luar biasa Luar biasa Wuuu Asik Wah Yang seperti ini nih guys Ngerusak peninggalan sejarah Dari nenek boyang kita Corot-corot sembarangan itu Norak No Nisen Norak semuanya Gara-gara orang kesini Hah Tantan Orang Kita Keluar sekarang Hei Hei Pampai Matri 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 Ngendarain offroad disini gampang-gampang susah guys Tergantung gimana kita bisa ngendaliin setirnya yang bukan kayak biasanya Adventure itu akan berasa kalau ada tantangan yang didalamnya Sama kayak offroad ini Dan akan lebih berasa kalau udah masuk lumpur Gak sampai disitu Offroad gue kali ini jadi offroad yang beda dari biasanya yang pernah gue alami Pas selanjutnya perjalanan gue nemuin pemandangan yang gak biasa loh Lihat di hutan Pertapaan biksu di kaki gunung Hmm, menarik Halo, selamat siang semuanya Iya Emang selalu meditasi disini? Iya, kita disini alam terbuka Sepertinya introspek sendiri juga ya Mendengar hati kita Iya, saatnya meditasi adalah saatnya kita berkenalan dengan meditasi Jangan di dunia Berkenalan dengan banyak orang Jarang kita berkenalan dengan diri kita sendiri Jadi terkadang manusia lupa Secara manusiawi kita tertutup ya katanya Terkadang diri kita sendiri Bisa 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 Ini berasal dari viara yang gak jauh tempatnya dari hutan Jaya Giri Mereka biasa ngelakuin meditasi di tempat yang sunyi Makanya mereka memilih kaki gunungnya sepi dan rindang Untuk tempat meditasi mereka guys Walaupun sebenarnya mereka bisa ngelakuin itu dimana aja Gue suka banget yang namanya meditasi Karena selain bisa nenangin pikiran Meditasi kalau dilakukan dengan rutin dan fokus Bisa ngebuang energi negatif yang ada di sekeliling kita Dan dimulih energi positif di dalam diri kita Hal yang seperti ini ngajarin kita Kalau perbedaan agama itu gak jadi halangan Untuk sama-sama ngelakuin hal yang positif guys Kalau bisa kita ngelakuin bareng-bareng Why not? It's good right? Perbedaan itu jadi hal yang indah untuk dinikmatin guys Bukan sesuatu hal yang harus kita hindari Atau kita coba untuk hilangkan Justru yang jadi poin adalah Dimana kita bisa menghargai setiap perbedaan Disitu kita bisa menikmati indahnya sebuah perbedaan Kali ini gue akan mencoba aktivitas air yang belum pernah gue lakuin sebelumnya guys Dan gue merasa tertantang untuk itu Rencananya gue dan tim MTMA mau kanyoning di Curuglayung Tapi sebelum itu kita harus menunggu perjalanan sekitar 15 menit aja Wah itu tanggungan pulau Wah memang mirip sih Memang bener lah Gila cantik sekali matahari terang-benderang Bukit Kebunta Awan putih Venus Terpadu ada yang keren Ini berapa menit lagi sekarang? Ya lumayan lah Ada 10 menitan lagi lah 10 menitan lagi ya Yaudah Mau lanjut? Lanjut Oke My track My adventure Terima kasih telah menonton! She's the body on the morning Ini udah keren eme eme nih tuh Turunnya pelan-pelan Pakinya sakit! Tapi pemandangannya luar biasa disini Sudah mulai dengeran suaranya Wah Si Ali terbang Ngesul Ayah Bang Mike Aman Oke aman Artinya lanjut Ada yang bisa dimakan disini? Daun Bukan dong Ada buah-buahan Kecil Berbulu Tapi manis sekali Oke nanti saya coba bawain ya Namanya apa? Buah Harendong Hai Harendong Dipatuk Ini pohonnya nih Daunnya juga ada bulu-bulunya nih Tuh Ini bisa langsung dimakan? Kita makan aja Kita coba satu-satu Cicip aja Cicip Beri hutan ini ya? Kayak beri Ini Ini kayak beri hutan gitu ya? Iya Nih Keput cobain Oh iya Badannya berbulu Rasanya Namis Kayak blueberry ya? Hampir 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 sama Beri hutan Beri hutan Beri hutan Oh Ini nih guys Buah yang gak pernah gue cobain sebelumnya Rasanya itu Manis asem Dan Agak-agak tuh Sedikit di mulut Tahu gak belum apa-apa? Udah lanjut ah Ario oke Bunyi gemuruh sungai udah kedengeran guys Tandanya Udah dekat Ingat ya guys Kayoanik ini Tetap yang perlu diperhatikan adalah Safety-nya Apalagi nih Gue nih yang rada deketan nih Karena Baru pertama kali guys Belum apa-apa Udah main terjun kayak gini guys Ini jadi tantangan awal buat kita semua Beri hutan Beri hutan Beri hutan Ya ntar gue Aku ngambil hampir hampir Beri hutan Hutan Jadi malah lompat ini Yeay Lompat ini Oke Selain ingat terjun Ini mau loncat Laki ingat Kalau dirinya juga segini airnya Airnya terjun Ini secara gini sepiga Sampai Kalau ada yang terjualin Lebaknya Tentang Lompat 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 kaki-kaki jangan lupa, bukan jumping, kaki jangan lupa Terjun di jeram kelihatannya emang pendek, tapi harusnya itu guys, bos Beres banget, dan kelihatannya agak-agak tangkal nih Wah, gue panik banget nih liat Eric terjun Hmm, aku kenapa-napa tuh anak Hal yang perlu diperhatiin disini adalah, letak lo lompat guys Lo harus agak maju ke tengah jeram, biar gak kena bebatuan di pinggirnya Dan biar kena arus beres yang kenceng Wah, keren, keren Lihat sendiri kan guys, salah satu tim Enten Asika cewek Akhirnya berani juga terjun Jujur Jujur Gue agak worried sih sama safenya jeram tadi Jadi gue memutuskan untuk gak ngelewatin aja Sorry ya guys, buat lo semua juga, ketika lo ragu, lo gak harus maksain itu Aduh, gila gak buang, ini baru awal Aduh, banget ya Enak ya Aduh Ya gue lah Dari ini gak suara kecil lah Aduh, coba ikutin aja Alir-alir My Trip My Trip My Trip My Trip My Trip My The My Trip My Train Perjalanan kanyoning gue belum berakhir guys Masih harus lanjut Semangat Bebatuan di sungai ini rata-rata lumayan licin guys Lo harus ekstra hati-hati banget Aliran air sungainya juga lagi jelas banget Walaupun sungainya dangkal Tapi kencengnya arus ini bisa ngikutin kita juga Kalau arus kenceng kayak gini Mana lo pasain aja, kelontangin, nalir Ikutin arus Sips di sungai yang gemang ini Jelas sekali-kali lo narik orang Kalau narik orang, orang kasian ya ditarik Ini yang tukar narik gue nih Kalau lo kena arus, nalirin aja Tak serah aja rumah yang kurang kuat Pos satu, wanda pos satu Naskal mana aku? Ngomong-ngomong, Nadirnya mana? Nadir 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 Tuh guys, lihat gue Gue aja kebawa deresnya arus sungai Kalau udah di sungai dress begini Badan susah banget dikenaliin Untuk kendaliin arus sungai yang kenceng Salah satu caranya adalah pakai tali Yang diiketin sama sesuatu yang kuat Buat ngebantu teman-teman nyusurin sungai Yang arusnya kenceng banget Selain itu, teamwork juga penting banget disini guys Lo gak akan bisa ngelakuin seorang diri That's what fans are for Kedinginan katanya Badan cukup keras juga nih air prediksi kita Harusnya gak keras kayak kemarin kita coba tuh Bro Kela ridi Tiga Kela automatically Tiga 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 Huuu W poured Sebenarnya teknik terjunnya adalah Pastikan kita mendarat di titik yang tepat di bawah Kalau sudah tepat musisi jatuhnya Jamin aman Terima kasih telah menonton 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 Enak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini pertama kalinya gue berada di sini Ini pertama kalinya Gue mencoba Gila Sekarang gue mencobain Jangan mulai kerusi Jangan mulai sehat Ini juga Ini salah Anak-anak mapala ini Emang sering rock climbing di sini Jadi mereka udah atem banget Sama pijak-pijakan yang enak buat climbing Rock climbing di gunung batu ini Tingginya sekitar 17 meter Gak gampang loh guys Lo harus nahan berban lo di atas ketinggian Sambil lo tetap harus Mencapai pucatnya Gansu, Hamish, Dion Kalian pasti ngiri Gue lagi ngapain sekarang ini Kita lagi hamokkan di ketinggian 15 meter Di Gunung Batu, Lembang My trip, my adventure I've been climbing Enaknya hamokkan sambil santai-santai dulu guys Ngeliatin pemandangan Bandung sore hari Cantai sekali Wah enak ya Hamokkan seperti ini bikin santai banget guys Tuh liat temen-temen MTMA Bandung aja Betah banget di atas sini Wah Ini sangat menegangkan Tapi mengasihkan sekali Tapi mengasihkan sekali Dan kalian yang belum pernah mencoba Kalian wajib mencoba ini Karena semua aman Perempuan, kalian harus mencobanya My trip My adventure Semuanya ini adalah pertama buat gue Dan ini adalah pengalaman yang bikin enjoy banget guys Luar biasa Sensasi yang lo dapetin sambil santai seperti ini Ditemenin angin sepoi-sepoi Dan udara yang sejuk Bikin gue betah Giam disini Adventure gue disini Gak bikin gue kapok game Karena Setiap adventure yang gue lalui Selalu ngajarin gue Untuk gak pantang menyerah Dan bersyukur My trip My adventure